Oke, baik-baik lagi sama gue Aldi Rais di channel video yang terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Kali ini gue lagi ada di kota Palembang. Persis banget di belakang kita itu ada jembatan Ampera. Kenapa kita harus melihat jauh ke belakang sana, sedangkan kita bisa melihat ada yang di dekat kita ini. Nah, kebetulan yang di belakang gue ini adalah salah satu customer dari toko official store HSR yang ada di kota Palembang. Nah, ini ada toko-tokonya di bawah. Ada Zephyr, ada Golden Gate. Bagi kalian warga Palembang sekitarnya bisa langsung datang ke sana aja kalau mau modifikasi mobilnya. Bikin mobilnya jadi yang lebih ganteng. Oke, tanpa buang-buang lagi gue akan undang ownernya dan kita akan ngobrol banyak sama dia. Ini dia ordernya. Halo bro, apa kabar bro? Boleh perkenalkan diri dulu dong bro. Oke, saya, nama saya Prima. Dari CCTV Kijang. Kalau teman-teman daerah Palembang ini kenalnya itu, kita itu CCTV Kijang bang. Sama, ada channel Youtube juga kita bang. Oh, abang berarti ada channel Youtube juga ya? Iya, CCTV Kijang. Namanya CCTV Kijang. Nah, teman-teman bisa ntar untuk detail, lebih jelasnya mungkin proses membuat atau segala macam ada di situ ya? Bener bang, ada semua. Dari warna biru dulu, kemarin kita sempat diajak ngonten juga bang. Cuma berhubung saya kemarin lagi kerja, tahun kemarin. Jadi saya nggak bisa. Iya, iya, iya. Karena ada kerjaan kan? Tapi namanya Jodong nggak kemana bang? Iya, masih ketemu juga. Iya, masih ketemu ketemu juga. Oke, Bang Prima. Iya, nggak kasih tau gue. Di belakang ini ada mobil apa sih? Kita ini mobil tua bang. Oke. Keluaran Toyota Kijang Super tahun 91. Kijang Super tahun 91? Iya. Oke. Karena hobi tadi ya. Benar, benar. Ini lo beli atau, sorry ya, peninggalan atau beli sendiri? Hasil kerja kering. Mobil pertama dari kering sendiri ya? Iya, betul bang. Itu ada asinnya, ada manisnya semua. Betul bang, makanya sayang kita kan. Kalau mau ganti yang lain gitu kan. Oke, sekarang pertanyaan gue yang paling penting ini. Kenapa lo pilih mobil ini? Karena kemistrinya bang, ada kemistri waktu saya kecil gitu. Waktu saya kecil, orang tua dulu pernah ngajak saya jalan-jalan. Karena bapak dulu ada pernah punya Kijang juga. Jadi kan. Super, Kijang Super juga? Iya, Super. Jadi, teringat masa kecil, Bang. Waktu kecil dulu saya diajak jalan-jalan. Sebelum kerusuhan zaman dulu itu kan. Sebelum, masih di bawah kan. Tahun-tahun 95, 96 itu kan memang udah keluar baru Kijang Grand. Tapi yang bapak masih bertahan, Super. Tahun 90 kalau nggak salah, pada saat itu. Gitu, Bang. Oke, berarti. Karena bandel, Bang. Pada saat itu bapak nggak pernah, dan-dan-dan. Jarang. Maksudnya mobilnya, yaudah. Gitu aja. Bisa apapun itu gitu. Iya, gitu aja. Tahan segala medan gitu. Oke, berarti Bang Prima nih kalau gue boleh ambil kesimpulan. Lo pilih mobil ini memang karena ada historical dengan mobilnya. Betul, Bang. Ya, dengan mobil Kijang Super ini ya. Betul. Sampai akhirnya, lo udah kerja, lo berpenghasilan, ada rezeki lebih. Lo bisa beli mobil dan lo milih mobil ini. Betul sekali, Bang. Lo membangkitkan kembali. Memang sudah ada niat. Pada saat saya mau mencari kerja itu, rejeki pertama mau beli mobil setelah rumah gitu kan. Tapi kita fokus ke rumah dulu. Setelah punya rumah, baru ke mobil. Walaupun mobil murah, yang penting. Keluarga kita nggak kehujanan, nggak kepanasan gitu kan. Itu aja sih pada intinya, Bang. Bener, oke, oke. Terus, lo beli mobil ini tahun berapa? Tahun baru sih, Bang. 5 tahun yang lalu lah mungkin ya. 5 tahun yang lalu. Udah 5 tahun di tangan saya nih, Bang. Berarti udah 5 tahun. Udah ganti di PKB satu kali, saya. Udah ganti kaleng sekali lah ya. Udah masuk 6 kali, 6 masuk tuh aja 2024. Berarti 7 berarti, Bang. Nah, 7 tahun lo pake nih mobil kijang super tahun 91 ini. Pengalumannya apa sih? Berboleh nggak bagi-bagi dong sama temen-temen? Siapa tau nih, penonton gue di rumah pada pengen beli mobil. Dan mungkin dia juga punya historikat yang sama. Dulu gue juga diajakin bapak gue bagi kijang itu. Kalau kebanyakan orang, Bang ya. Orang awam yang males dandan nih, Bang. Males-males otak atik. Mungkin menurut dia itu, kijang itu boros. Karena dulu, sampai sekarang juga masih ada kata, Jangan pake kijang, boros. Kamu nggak akan kuat, biar aku saja. Gitu, Bang. Tapi, kalau setelah kita masuk di dalamnya, Malah kan ada trik-trik segala macem. Trik-trik segala macem itulah yang kita praktekkan. Alhamdulillah, sampai dengan hari ini. Saya baru pulang kemarin, 3 hari yang lalu dari Bengkulu. Alhamdulillah, sampai hari ini. Tadi ke KSR, mau sepuring lagi. Rencana lusa, saya mau ke Depok. Pakai ini. Jakarta? Depok, Jakarta. Mau ke Sibubur. Ada acara kijang juga di sana. Oh, oke. Berarti ini ya. Salah satu alasan lo gabung ke sini ya? KPM, KSG. Benar, Bang. Benar. Salah satu alasannya itu ya. Panjang ya? Apa sih kata, Dewi? Komunitas Pencinta Mobil Kijang Super Grand. Jadi, di dalam itu hanya mewadahi Kijang Super sama Grand. Iya, cuma dua seri sini saja ya? Jadi, nggak ada iri-irian kita, Bang. Cuma bisa ya? Nggak bisa, nggak ada iri-irian kita. Sama. Sudah ada pasang masing-masing. Pan saya pecah, bisa cabut mobil ban dia kan. Pindah di sini. Kok jadi nyusahin, Bang? Nggak, seandainya. Oh, seandainya. No trouble di jalan gitu. Saya nih, di jalan nih. Mau ke sana, di Lampung. Kita ada di Lampung. Contact. Bang, saya pecah depan ini. Pinjem dulu ban kamu. Pinjem dulu. Gitu kan? Oke. Di situ, Bang. Langsung, mungkin tips and trick yang tadi lo bilang nih. Ini mobil boros. Dan gue tahu sih, Kijang itu dulu lumayan terkenal boros. Itu berarti ada pergantian sesuatu dan itu lo dapatkan dari komunitas? Betul sekali, Bang. Itu komunikasi kita di komunitas yang baik. Dapatlah kita ilmu-ilmu yang terbaik dari senior-senior yang sudah sepuh gitu kan. Ya, ya, ya. Apalagi kalau di Jakarta itu malah lebih banyak, Bang. Banyak lagi, Bang. Komunitasnya malah lebih gede. Tidak cuma satu, mungkin bisa sepuluh lebih. Oh, sepuluh komunitas Kijang? Lebih, Bang. Lebih. Itu sepuluh istilahnya yang saya tahu gitu kan. Kalau di luar itu banyak, yang segala macam-segala macam itu. Cuman berhubung saya banyak saudara dan keluarga di sini. Jadi saya bergabung di sini. Oke. Kan nanti kata orang murtad kali, Bang. Saya keluar dari sini, masuk ke yang lain. Bisa sih sebenarnya. Cuman kan, apa kata teman-teman dulur-dulur yang lain gitu kan. Jangan sampai not forget. Nah, walaupun kita berhubungan, baik di sini kami di Palembang. Untuk komunitas Kijang ini, walaupun berbeda, kami tetap nongkrong bareng, ngopi bareng gitu kan. Oke, berarti nggak ada pecahan lah ya. Ya, ada satu grup yang mau wadahi. Kalau kita ada jadi trouble, walaupun dia dari komunitas sebelah, tapi troublenya itu di dekat rumah kita, kita wajib bantu, Bang. Iya, iya, iya. Itu bisa dibilang solidaritas Kijang lah ya. Betul, Bang. Selama ini seperti itu yang kami terapkan. Makanya 5 tahun ini saya bertahan. Bertahan terus lah ya. Oke, nah, gue punya pertanyaan nih. Kalau gitu gue rasa juga penonton pasti udah nggak sabar kan. Kira-kira modifikasi apa saja? Yang udah Bang Prima tanamkan ke dalam mobil peconing nih. Kalau dikatakan modifikasi sih sebenarnya jauh di bawah standar lah kita ya, Bang. Cuma untuk biar lebih nyaman, biar lebih enak, kalau di bawah anak istri juga seneng gitu kan. Iya, iya. Cuma kalau menurut saya pribadi ya, yang namanya modifikasi itu tetap nggak ada batasannya. Betul, betul, Bang. Intinya adalah balik lagi, si ownernya happy apa nggak? Happy sekali, Bang. As long lo happy dengan modifan lo, menurut gue itu dari-dari cukup sih. Dan modifikasi yang lo lakukan itu tidak merugikan orang banyak. Betul, betul. Itu aja sih. Yaudah, kita bahas aja pertama dari bagian eksterior dulu nih. Eksterior yang pasti udah ganti warna nih ya. Murtad ya, dia berarti. Murtad, Bang. Karena ada kemistrinya juga itu, Bang. Terus untuk masalah bumper depan nih, ini emang bawaan dari... Enggak. Ini sudah model Geren. Kijang Geren. Kalau abang tahu... Iya, tahun 1998 ya? Geren itu 9456. Super G juga udah ada, 993. Yang model depan kayak gitu. Tapi ini saya ambil semua bentuknya Geren. Dari mulai kaca, apa namanya, lampu sen. Dari mulai grill. Grill, grillnya itu... Itu emang plug and play ya ke Kijang Super? Ada di rubah-rubah sedikit sih sebenarnya. Emang bisa. Ada modifikasi. Bisa, Bang. Plug and play. Cuma ada resiko. Resikonya geter gitu kan. Kalau nggak ditambahin tambahan. Kancing-kancingannya. Kancingannya beter, Bang. Satu lagi yang paling bawah itu bumper saya tambah. Yang bagian bawah sini ya? Iya, itu kan dari karet itu ke bawah kan nggak ada tuh. Cuma batas plastik tuh. Itu saya tambah. Dan untuk lampu. Kalau di jaman Kijang Geren itu, yang di bawah dua lampu itu, itu lampu sen, Bang. Ah, betul. Bukan fog lamp ya? Bukan. Ini saya pasang fog lamp Kijang Kapsul. Oh. Tahun 7-9. 7-9-8 lah ya kalau nggak salah. Fog lampnya itu, Bang. Ini udah kawinan juga berarti mobilnya ini? Betul, Bang. Oke, oke. Dari sisi bagian depan, Bang. Oke. Kalau dari samping nih? Samping. Kalau dari samping, ini sen punya jazz. Yang sen fender. Sen fender, ya. Sen fender punya jazz. Yang di bumper? Itu yang di bumper, variasi, Bang. Variasi. Iya, hanya sticker gitu kan. Kalau dari spion, itu punyanya Mazda Interplay. Mazda Interplay, oke. Iya. Gak berniat pake punyanya E36? Ada sih rencana. Ada, ada. Cuman bertahap, Bang. Soalnya gue kemarin liat ada Kijang Super. Betul, Bang. Pake spion BMW E36. Wih, manisah. Cakep, emang, Bang. Emang ada rencana juga. Cuman, kan harus disinkronkan sama warnanya, Bang. Iya, iya. Kalau kita beli yang udah jadi, belum tentu dapet warna seperti ini. Karena ini Oplo Sunset-nya. Iya, iya. Dia sama lembayu, nggak full kuning. Jadi, sepertinya ini adalah salah satu taktik dari bengkel, nih. Biar kembali ke dia lagi. Tapi apa, ilmu marketingnya. Itu rahasia dapur. Betul sekali, Bang. Ya kan, kalau kita udah ngomongin chat, chat ini adalah campuran-campuran warna dan ini rahasia dapur. Rahasia, betul, Bang. Nggak bisa kita, ini warnanya apa sama apa. Nggak bisa, Bro. Rahasia dagang, tau juga. Iya. Oke, terus dari bagian belakang deh, belakang. Kalau di samping tadi handle juga itu, Bang. Handle, ya. Handle kayak Avanza Seniala. Yang terbaru, ya. Yang ada garisnya yang di itu. Berarti ini emang natnya lo bentuk lagi, ya? Oke. Ada, Bang. Jualan. Itu tadi ke komunitas lagi. Hah? Nggak nat? Nat nyata yang di pintu ini? Iya. Balik ke komunitas lagi. Kita sanding lagi. Ada informasi. Sepeta itu dipotong. Tinggal dia. Sepeta ini, berarti? Iya. Itu. Ini baru komunitas yang top ini. Semuanya ada, ya? Iya. Jadi... Triks and tricks ada. SDM-nya ada. Bengkelnya ada. Nah, Alhamdulillah. Ya, itulah tadi, Bang. Keuntungannya. Iya, iya, iya. Dan kita juga mempunyai kewajiban, tentu, kan, Bang? Tapi nggak perlu kita disampaikan. Mungkin kewajiban-kewajiban. Memberikan kontribusi, lah. Iya, lah. Karena itu dalam segala suatu hubungan itu, nggak ada yang namanya tag and tag. Nggak ada. Betul. Yang adil itu, yang fair itu adalah tag and give. Betul, Bang. Bener, Bang, ya? Hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Oke. Terus, ini kalau pijakan kaki, nih, Bang. Ini tambahan. Punya grain juga. Punya kijang grain. Ini dari setiap ini sampai ke state. Itu punya grain juga, Bang. Oke. Iya. Balik kaca, nih. Kalau kaca nggak ada jualannya, Bang? Mana ada jualan kaca super yang langsung panjang dari ujung sini sampai ke ujung sini? Gue biasa ada potongan di sini. Betul sekali, Bang. Nah, ini gimana jalan ceritanya, Dian? Lebih panjang lagi. Komunitas lagi, Bang. Balik lagi ke komunitas. Iya, anggota kita ada yang spesialis kaca. Sampai akhirnya dia bikinin. Dia bikinin. Karena yang buat langsung ini kaca temperat yang rata seribu, kan mesennya di Jakarta. Dia udah ada link ke sana. Dia kasih mahal ukuran, dia pesen ke sana. Sampai di sini dia yang pasang. Pada saat mobil mau di-chat, kan? Karena chat dulu, di dalam-dalamnya full chat, baru pasang kaca. Itulah pentingnya ikut komunitas. Bisa untung. Kalau di komunitas yang tepat. Betul sekali, Bang. Oke. Terus ini, gue lihat ada tambahan Sandroff ini di atas, ya? Itu Mazda juga, Bang. Punya Mazda apa? Tapi saya lupa, Bang. Karena cabutan. Cabutan Mazda. Cabutan. Beli cabutan. Oke, gue nggak berani nyebut Mazda apa nih. Juga ntar tangkutnya dikarenya Toto. Iya, nanti dikomen sama netizen, ya? Bener, bener. Saya juga nggak berani, Bang. Saya nggak berani, Bang. Ini basicnya dari punya mobil Mazda, ya? Iya. Itu yang bisa model duo. Itu bisa yang buka ke atas. Sama yang Monroff. Oh, bukan Sandroff. Yang buka ke dalam, ya? Oke, berarti bagian atap si mobil juga sudah sempat dicoak, dong, berarti ya? Iya, itu sekalian pada saat ubah warna tadi. Oke. Terus ini, roofbox. Roofbox ini mungkin pasaran lah, Bang, ya? Tapi entah apa lah, Bang, nih? Kenapa lah pasang roofbox? Kan di dalam udah lega. Roofbox ini, abang mau tahu ceritanya kenapa saya beli roofbox ini? Anak saya ngeluh, baju kotor, bau semua di dalam. Kalau mau touring. Jadi roofbox ini khusus untuk baju kotor, Bang. Gara-gara anak lo ngeluh? Iya. Luar biasa. Waduh, ya? Apek katanya kan, udah, aku beliin itu. Jadi kalau udah kotor, keluar dari hotel, langsung masuk dalam situ, baju kotor. Masuk di laundry bag, langsung masuk? Iya, langsung masuk situ. Oke. Ini jadi bukan roofbox namanya, bukan roofbox, Boy. Waduh, baju kotor. Iya. Laundry bag. Oke. Kita langsung ke bagian, boleh, boleh, boleh. Kita sambil buka aja. Nah, ini juga interiornya udah disenadakan. Agak sedikit, Bang, agak sedikit. Kalau full sih belum, kita. Ini kan kalau masih bawaan Kijang Super itu masih pake engkolan. Iya, ini udah dirubah menjadi modif lah. Ada jualannya juga itu, Bang. Di Jakarta juga ada. Cuma kalau untuk di sini, belum. Itulah saya tadi tanya sama teman-teman yang di Jakarta. Nanti, Bang, ini kacanya guys. Gak apa-apa, Bang. Bisa nih, Bang. Nah, gini caranya. Saya juga punya mobil tua. Biasalah, Bang. Kalau mau full service itu harus balik ke mobil muda. Kalau mobil tua itu pasti ada, sealaupun seujung kuku, pasti ada keluhan. Tapi tinggal gimana kita, cara kita untuk mengatasinya. Ini sekarang udah jadi power window. Terus gue lihat di sini audionya udah dipasang two-way ya. Iya, one-way. One-way two-way. Audionya udah two-way. Kalau setir masih original ya. Setir original, cuma dibungkus aja. Setir original. Ini persnelingnya. Sanca. Ular. Ada ceritanya juga? Ada ceritanya juga. Kenapa? Bukan masalah ularnya, Bang. Masalah panjangnya. Badan saya tinggi nih. Kalau kijang kan nggak bisa di-setel. Jadi gini. Setelnya sakit kalau jarak jauh. Kayaknya hobi turun, Bang. Mana-mana. Kalau panjang kan gini aja tangan kita. Nggak kayak gini, kan? Betul nggak, Bang? Bener-bener. Jadi nggak perlu... Nah, di sini kita yang sakit, Bang. Sampai aja. Oke, audio udah. Interior udah. Kalau bahasnya engine gimana nih? Kalau engine normal, Bang. Standar berarti ya? Standar pabrik. Nggak ada swap engine-swap engine berarti ya? Cuman ada sedikit. Yang saya bilang tadi. Trik di awal tadi. Kalau karbu itu saya upgrade ke kijang kapsul, Bang. Oh, oke. Mobilnya kijang super, karbunya kijang kapsul. Oke. Nah, selebihnya itu rahasia bengkelnya. Rahasia, Bang. Nanti bisa di-upgrade lah ya. Bisa ngobrol lah gimana. Sambil ngopi. Ke channel-nya. Sambil ngopi-ngopi gitu kan. Bisa lah diatur yang kayak gitu. Aman lah itu, Bang. Nah, ini sekarang tinggal bagian undercarriage nih. Di bagian keelak sama suspensinya. Suspensinya berarti masih pakai standar ya? Suspensinya juga agak dimodip biar lebih empuk. Karena ini kan semi-ceper, Bang. Oke. Belum ceper. Kalau yang ceper bener itu, dia under XL. Kalau saya masih normal. Biasanya sampai slam-slamp di bawah sini. Betul. Kenapa saya nggak mau? Karena abang tahu sendiri ya. Abang pernah lewat jalan lintas di sumsel ini. Bukan kita jelek ya. Belum pernah, Bang. Belum pernah, walaupun pemper saya sampai hancur. Belum pernah. Nah, itu tadi, Bang. Itu salah satu alasan saya. Belum mau gasruk. Kalau kata anak-anak mobil itu gasruk ya, Bang. Iya, iya. Belum mau gasruk. Alasannya itu. Karena jalan kita belum layak untuk di Sumatera ini. Jalan belum layak dan tidak mau menyusahkan diri sendiri. Betul sekali. Bener, Kak? Betul. Itu kuncinya. Cuma ada satu, untuk suspensi itu kita, karena dia agak rendah, kan nggak standar kijang dari Toyota. Itu kan agak rendah, Bang. Agak diturunin torsi, kalau yang ini di roll pair-nya, kan? Iya. Jadi, shock balance-nya itu kita ganti. Oh, bagian shock balance-nya. Kalau yang depan itu kita pakai punya hijet, yang belakang kita pakai punya katana. Kalau untuk pair-nya? Kalau untuk pair, masih. Oh, enggak. Kalau pair itu di roll. Pair down-nya itu kan, di roll. Iya, iya. Cuma di roll, nggak di under-SL. Iya, iya. Belum berani saya, Bang. Karena itu tadi, mobil cuma ada satu, Bang. Iya, iya. Insya Allah, tahun depan ketemu lagi udah lima lah. Hahaha, amin, amin. Jadi, untuk velok nih, Bang. Iya, iya. Lo boleh ceritain nggak sih, waktu ketika lo datang ke toko mau ganti velok itu gimana sih pelayanan di toko? Weh, saya itu ada temen baru kenal di situ juga. Jadi, dapet temen loh saya jadi di situ. Mas Wahyu namanya. Kenal, ngobrol-ngobrol, cerita-cerita. Bisa, Bang, bisa. Datang aja ke sini, Bang-Abang pilih sendiri. Datanglah saya ke sana. Oke. Ya dilayanin baik gitu biasa kan, ngobrol, santai. Sampai sekarang, walaupun enggak saya, enggak ganti pelet. Nanti saya nanya, Bang, kira-kira kalau saya mau nungkrek ini nambah berapa ya saya? Ada dibisikinnya itu, Bang. Gitu. Kayak kemarin kan. Ini kan kemarin waktu saya pertama jadi customer HSR, saya pakai ring 15 Sasebo juga, Bang. Setelah di warna, itu pada saat mobil warna biru. Pada saat mobil keluar dari bengkel, kayaknya ada yang kurang ini nih saya bilang kan. Ban juga udah pada mulai gundul ya. Ya, enggak mulai gundul. Saya berpikir lagi kalau mau ganti ban dengan velok yang ini, kayaknya ya enggak ada perubahan. Jadi saya ganti dengan tipe yang sama, merek yang sama, ukuran yang berbeda. Oh, turun naik ring. Naik ring ke 16 Sasebo. Naik ring ke 16 Sasebo. Iya, iya. Tapi gimana selama ini pemakaian HSR, menurut Bang Prima gimana? Kalau menurut saya enggak ada masalah, Bang. Justru malah saya rekomen sama teman-teman yang komunitas. Ini loh, velok gue. Gitu kan? Ke Bengkulu. Tahu sendiri jalan seperti apa ke Bengkulu. Busak. Ke Jambi. Busak, apalagi ke Jambi. Nah, alhamdulillah. Enggak ada masalah. Ban juga pada saat ring 15 itu saya ganti. Enggak ada cacat, Bang. Cuma gundul ya, namanya barang jalan kan? Iya, barang habis lah. Saya belum pernah ampel ban loh, Bang. Yang ring 15 itu kemarin. Sama dengan ini. Baru yang depan ini di Golden kemarin. Saya ganti. Di Golden Gate ya? Iya. Yang baru depan. Kalau yang belakang ini, sama. Alhamdulillah sampai hari ini. Masih awet lah ya? Awet. Makanya tadi saya spuring rencana mau berangkat lagi. Besok ya? Lusah. Hari Jumat itu mau ke Depok. Oke. Bang Prima, gue punya satu. Pertanyaan terakhir ya, Bang. Gimana, Bang? Lu punya kritik atau saran enggak untuk KSRW atau untuk Golden Gate atau untuk Zepet? Kalau kritik sih enggak ada sih, Bang. Kalau menurut saya pelayanan sejauh ini, untuk di sini, Bang, ya. Karena saya belum pernah mencoba jasa yang ada di luar Palembang. Karena memang saya nyerasa enggak ada masalah. Selama saya pakai. Keluar kota. Tipe pulang pergi, kan. Kalau di Palembang kan ada waktu baru saya cek. Gitu kan. Sejauh ini enggak ada masalah, Bang. Kalau untuk masalah kritik kata Bang tadi. Tapi kalau untuk saran, saya sering nyaranin juga ke Bang Wahyu. Bang, kalau bisa, customer kan suka minta, Bang. Mintanya, ada enggak, Bang, yang model di ini warnanya di ini? Nah, tadi saya sampein ada pelak apa itu namanya, kayak yang dipakai Innova itu. Itu kan kolaborasi antara chrome dan silver tuh, Bang. Iya. Saya request sama Bang Wahyu. Bang Wahyu, ada enggak kira-kira yang full chrome kayak Sasebo, yang model kayak gitu, Bang? R16, Bang, yang PCD 114. Jangan double PCD, Bang. Oh, nanti coba kita koordinasikan. Nah, ini saya nunggu kabar nih dari HSR. Kalau memang ada barang itu, mungkin saya ganti lagi. Ukur pambat. Tapi tetap dengan merek yang sama loh, Bang. Iya. Berarti sarannya, sarannya mau nuker nambah. Enggak, maksudnya diperbanyak, Bang. Produknya. Produknya diperbanyak. Jadi, customer, kalau datang, kalau datang langsung jadi. Enggak milih-milih lagi. Oh, itu adalah pilihanku. Langsung ganti. Sarannya gitu. Biar lebih, enggak balak-balik. Tapi kan balak-balik enggak apa-apa. Asal jadi. Asal jadi, ya. Enggak ada free balancing. Betul, betul. Sama tambah-tambah. Nah, itu salah satu keuntungannya, itu tadi, Bang. Kayak sepuring tadi, kan? Sepuring, langsung minta tambahin, cek. Kalaupun memang dia enggak kurang, kan setidaknya kita udah ngerasa aman. Iya. Udah di cek. Aman, gitu, Bang. Oke, Bang Prima. Terima kasih banyak. Mantap mobilnya. Semoga lewat ASR bisa menemani Bang Prima untuk touring. Siap, siap. Sama teman-teman komunitas. Mudah-mudahan awet, ya. Harus awet, tuh. Harus awet. Tapi kan, kalau nanti mal yang udah bosen dan ada model yang Abang suka, jangan ragu untuk putar tambah, Bang. Iya. Udah. Pasti ada itu. Udah koordinasi kita. Marketingnya juga bagus, Bang. Untuk yang di sini. Siap. Iya. Bukan saya muji. Memang saya ngerasain sendiri. Karena sebelum saya berangkat, pasti saya kontak dulu. Rame nggak, Bang, di toko. Kalau rame, saya tunda. Betul kan, Bang? Enaknya kayak gitu, kan? Ada, Bang, 2 mobil, 3 mobil. Oh, nggak apa-apa. Keberangkat. Ada 10 mobil, Bang. Ah, besok aja. Kalau kayak gitu, kan? Kan banyak waktu. Masih di sini, kan? Itu enaknya. Oke, kalau kayak gitu. Bang Prima sekalian, terima kasih banyak. Segini dulu video kita, Boy. Kalau misalnya kalian mau kenal Bang Prima dan mobil yang lebih dalam, kalian bisa langsung ke YouTube channel-nya aja. Siap. CCTV Kijang. Kijang. Oke, gue Aldi Resendiridiri. Jangan lupa ingat, velang ingat. Hai, Ser. Selamat sore. Sub indo by broth3rmax